mau mati tuh orangnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya kawan-kawan? semoga sehat selalu ya jangan lupa dijaga prokesnya kali ini film yang akan kita bahas sebuah film action Indonesia yang berjudul Hit and Run diperankan oleh Joe Taslim sebagai Tegar Chandra Leo sebagai Leo Jeffrey Nicole sebagai Jeffrey film ini mengisahkan seorang polisi yang narsis namun dibalik itu semua dia adalah seorang polisi yang handal dan ingin menangkap seorang tahanan yang berbahaya yang kabur dari selnya pada awal cerita sehingga diperlihatkannya seorang tahanan yang dijemput anak buahnya untuk melarikan diri dengan membobol tembok penjara tersebut tentu dengan menggunakan alat berat dia bernama Coki raja narkoba terbesar di tempat itu tak lama kemudian beberapa polisi pun datang namun naas mereka semua tewas terkena tembakan anak buah Coki setelah berhasil keluar dari penjara tersebut beberapa anggota polisi mengejarnya namun pada akhirnya semua polisi tersebut tewas dan Coki berhasil melarikan diri bersama anak buahnya singkat cerita seorang penipu kelas teri yang bernama Leo ia sedang menawarkan obat terlarang yang terbaru kepada Kang Ewok dan teman-temannya dan obat tersebut tidak dapat terdeteksi sekalipun di tes urin tentu saja mereka tidak percaya hingga akhirnya meminta satu orang yang terlihat culun untuk mencoba obat tersebut setelah meminumnya orang tersebut tidak bereaksi apapun dan Kang Ewok pun menganggap bahwa Leo ingin menipunya namun beberapa saat kemudian pria culun ini pun telet yang membuat Kang Ewok dan teman-temannya percaya setelah itu mereka bergegas untuk tes urin namun tiba-tiba seorang polisi menggerbak tempat tersebut melihat datangnya polisi pria culun tersebut meminta bayaran kepada Leo karena dia telah berpura-pura teler untuk menipu Kang Ewok akhirnya ia pun bergegas pergi mengetahui hal tersebut Kang Ewok pun ingin menghajar Leo akan tetapi polisi sudah ada di depannya dia bernama Tegar Saputra seorang polisi yang memiliki reality show dia ditemani kedua kameramennya kemanapun Tegar pergi dan entah apa untungnya bukannya melarikan diri mereka malah menyerang Tegar Tegar pun melawan mereka semua hanya dengan seorang diri dengan begitu mudahnya akhirnya mereka semua diringkus termasuk si Leo karena memang dialah yang diincar di kantor polisi Leo diinterrogasi oleh komandan kepolisian ia diduga bagian dari Coki karena Leo pernah berfoto berdua dengan Coki namun Leo terus tidak mengakui bahwa dia bagian dari Coki hingga akhirnya Tegar membawanya ke sel tahanan yang didalamnya ada Kang Ewok dan kawan-kawannya karena takut akhirnya Leo pun mengatakan yang sebenarnya bahwa Leo memang tidak mengetahui keberadaan Coki tapi dia mengetahui siapa orang-orang yang tahu di mana keberadaan Coki dan Leo bersedia untuk mengantarkannya komandan pun meminta Tegar agar besok untuk mencari tahu tentang Coki bersama Leo besok harinya Tegar mencoba menghibur adiknya yang lumpuh dan lupa ingatan namanya Mila dia suka menonton Mesha Sandriana seorang penyanyi yang dia idolakan film beralih ke Tegar dan Leo yang mencari informasi tentang Coki Leo begitu tampak senang bisa menjadi partner Tegar Saputra lalu Tegar memutar musik untuk menghilangkan rasa jenuhnya akan tetapi Leo ikut bernyanyi dengan semua lagu yang Tegar putar karena kesal Tegar pun ingin menjatuhkan Leo dari atas tempatan setelah itu Tegar pun mendapatkan laporan telah terjadi perampokan di sebuah minimarket Tegar pun langsung meluncur ke TKP sesampainya disana ia disambut kedua kameramennya yang menjelaskan kronologi kejadian tersebut namun Tegar tak menghiraukannya dan mengambil alih TKP dari polisi yang disana dan ia mempersilahkan untuk ngopi dulu lalu Tegar memulai aksinya dan ternyata perampok tersebut menyandara seorang wanita yang ternyata wanita tersebut adalah Mesha Sandriana setelah masuk Tegar pun bernegosiasi dengan perampok dan ternyata salah satu perampok tersebut adalah teman lamanya ia pun sedikit curhat dengan menggunakan bahasa daerahnya setelah mereka lengah Tegar pun langsung menghajar mereka berdua Mesha sangat berterima kasih pada Tegar karena telah menolongnya kemudian Mesha mengajak bertubar nomor handphone namun Tegar menolaknya dengan sopan dan berwibawa tapi setelah kamera dikat Tegar pun balik lagi Mesha tadi minta nomor telepon kan ya Singkat cerita malam pun tiba Tegar melanjutkan mencari informasi bersama Leo sebelum sampai tujuannya Leo meminta Tegar untuk menyamar supaya tidak ketahuan karena merasa ada benarnya Tegar pun mengikuti Leo dengan terpaksa setelah itu mereka pergi ke sebuah klub malam yang dimana tempat tersebut dulunya tongkrongan Coki lalu Leo menghampiri pemilik klub tersebut yang bernama Tante Dona untuk mencari informasi tentang Coki namun Tante Dona tidak memberikan informasi dikarenakan Leo memiliki utang kepadanya Singkat cerita Tante Dona ingin memberikan informasi tentang Coki dengan syarat Tegar harus menggantikan anak buahnya yang tidak masuk untuk menari karena itu cara satu-satunya dengan terpaksa Tegar pun menyetujuinya lalu terlihat Coki dan anak buahnya memasuki klub malam untuk menyelesaikan urusannya sementara Tegar menari di atas panggung kemudian Coki menemui dua orang untuk memperingatkan perjanjiannya agar tidak menjual barang dari orang lain namun tiba-tiba mereka menyerang Coki dengan kemampuan bela dirinya Coki menghadapi mereka semua sendirian dan dihentikan oleh anak buahnya film beralih ke Tegar yang sedang menari dan disawer bapak-bapak sontak saja Tegar membanting orang tersebut sehingga membuatnya diusir keluar dan tak lama kemudian datang seorang polisi yang mengenali Tegar dia melaporkan kalau telah terjadi pembunuhan di klub sebelah yang tidak lain itu perbuatan Coki Tegar pun marah kepada Leo karena salah tempat hingga akhirnya Leo menjelaskan bahwa fotonya yang bersama Coki itu hanyalah editan untuk menakut-nakuti orang alhasil Leo pun dimasukkan ke dalam sel yang adakan temannya keesokan harinya Tegar telah ditunggu di kantor polisi oleh Maisa yang memberikan surprise kepada Tegar sebagai ucapan terima kasih saat menulang Maisa mencium Tegar tentu sontak saja Tegar menjadi salah tingkah dan membuat jiwa-jiwa para jomblo disana bergejala setelah itu Tegar dipanggil komandannya disana ada seorang perempuan yang bernama Helena Bimantara sepertinya dia petinggi kepolisian dia meminta Tegar untuk mencari anaknya yang dibawah kabur pacarnya dia bernama Amanda dan pacarnya bernama Jeffrey Helena telah menyiapkan festa besar minggu depan setelah itu komandan meminta Tegar fokus pada kasus tersebut dan melepaskan kasus Coki dia juga meminta agar Leo dibebaskan setelah bebas Leo ternyata kenal dengan Jeffrey ia pun langsung mengantar Tegar ke tempatnya setibanya disana Tegar membujuk Amanda untuk pulang namun dengan gagahnya Jeffrey menantang Tegar salah satu Jeffrey curhat kalau ia tidak direstoi orang tua Amanda karena dia orang miskin kemudian Tegar berusaha meyakinkan Jeffrey untuk menemui orang tua Amanda untuk meyakinkan cintanya ke orang tua Amanda namun setibanya disana ia malah ditampar oleh Helena dan meminta Jeffrey untuk menjauhi Amanda singkat cerita mereka sedang bersantai dan kemudian Jeffrey curhat kepada Leo kalau Amanda sebentar lagi akan ulang tahun dan Meisha akan tampil di festa tersebut dan ternyata Leo melihat simbol kalajengking hitam di belakang Meisha Leo pun menjelaskan kepada Tegar Tante Dona pernah bilang kalau kalajengking hitam adalah sindikat barunya coki setelah itu Tegar mengajak Meisha makan malam dan Tegar sedikit terkejut karena gaya bicara Meisha yang berbeda dari sebelumnya dan ternyata gaya bicaranya tersebut disetting oleh labelnya supaya gampang viral dan di depan Tegar ia berbicara seperti orang biasa karena Meisha merasa telah dekat dengan Tegar setelah itu Tegar menanyakan foto Meisha saat manggung yang di belakangnya terdapat logo kalajengking hitam Meisha yang tidak tahu hal tersebut ia pun menjelaskan dan mengatakan bahwa pemilik gambar tersebut bernama Johnny keesokan harinya Tegar dengan Leo dan Jeffrey mendatangi alamat tersebut dan tak diduga mereka melihat Tante Helena bersama coki Tegar pun menghubungi temannya untuk menyergap mereka dan ternyata yang Tegar panggil bukanlah pasukan melainkan kedua kameramennya mereka pun bersiap untuk menyergap coki sementara Leo dan Jeffrey menunggunya di mobil setelah sampai di dalam terjadi baku tembak dengan anak buah coki hingga akhirnya coki berhasil melarikan diri Tegar yang tak mau kehilangan coki langsung mengejar dan dia berhasil menaiki sebuah truk yang dikendarai anak buah coki dan mereka baku hantam kembali di dalam truk tersebut hingga akhirnya pistol anak buah coki terjatuh dan mengganjal remobil hingga akhirnya mereka menabrak rumah warga sampai hancur lebur setelah kejadian tersebut satu anak buah coki tewas dan yang satunya melarikan diri setelah terjadi ledakan di kantor polisi Tegar dimarahi komandannya karena bertindak tanpa lapor ia pun diskors oleh komandannya lalu ia menjelaskan bahwa dirinya Leo dan Jeffrey melihat Tante Helena bersama coki namun sayang Tegar tidak punya bukti yang kuat tak hanya itu komandan meminta Tegar untuk berhenti dari reality show-nya di perjalanan pulangnya Tegar mampir ke rumah Leo di sana ada ibu Leo yang senang akan kedatangannya ia juga bangga kepada Tegar tidak seperti Leo tidak ada yang bisa dibanggakan setelah ingin pulang Leo menanyakan tentang reality show-nya kepada Tegar Tegar mengatakan beberapa tahun yang lalu coki melakukan tes narkoba jenis baru yang berbentuk permen dan diedarkan di sekolah-sekolah dan Mila adalah salah satu korbannya ia sampai kritis namun beruntung ia masih dapat hidup tetapi ia tidak bisa ingat siapa-siapa lagi acara reality show-nya yang sangat penting bagi Tegar karena di acara tersebut bisa mewakili waktunya untuk Mila adik kesayangannya keesokan harinya Tegar menerima telepon dari Meisha ia kecewa dengan Tegar karena telah menyerang gudang Johnny Meisha merasa dimanfaatkan dan ia pun tidak mau bertemu lagi dengan Tegar tak sampai disitu Tegar mendapatkan masalah baru karena ada sebuah berita yang mengira Tegar memiliki kelainan seks saat mengetahui video dirinya menari di sebuah klub malam tak hanya itu ia juga digantikan orang lain dari acara reality show-nya tak lama kemudian Leo, Jeffrey, dan dua orang kameramennya datang ke rumah Tegar ia meminta maaf karena telah meminta Tegar untuk menyamar menjadi banci dan dua kameramennya tidak mau syuting kalau hostnya bukan Tegar lalu Jeffrey memberikan sedikit informasi kalau dia pernah melihat logo kalajengking hitam di saat main ke rumahnya Manda dan tak lama kemudian sebuah berita mengabarkan bahwa Tante Dona, pemilik klub malam tersebut, telah tewas dan mereka mencurigai bahwa itu perbuatan Coki karena telah memberikan informasi ke mereka kemungkinan besar Coki akan mengincar orang-orang yang pernah berurusan dengannya termasuk si Leo dan saat itu juga jiwa kepolisian Tegar mulai bangkit untuk mengakhiri ini semua dan mereka berempat juga siap membantu Tegar mereka pun berdiskusi untuk menemukan Coki hingga akhirnya mereka meyakini kalau Coki akan datang ke pesta ulang tahun Manda dan mereka akan masuk melalui Meisha yang akan nanggung di sana setibanya di rumah Meisha Tegar mengeluarkan rayuan mautnya untuk meluluhkan hati Meisha karena ia masih marah kepada Tegar singkat cerita di keesokan harinya Tegar dan teman-temannya telah masuk ke sebuah pesta Manda yang terletak di sebuah pulau Tegar menyelinap masuk dengan memanjat dan ternyata di dalam ada Tante Helena bersama Coki dan beberapa anak buahnya untuk melakukan transaksi narkoba dengan kliennya Tegar mencoba untuk merekamnya namun hatinya lowbed sehingga ia meminjam kamera untuk merekamnya dan setelah merekamnya Coki mengetahui hal tersebut Tegar mencoba menungkap Coki namun ia dihalangi anak buahnya hingga akhirnya ia masuk ke dalam ruangan yang di dalamnya terdapat anak buah Coki yang sangat banyak mau tidak mau Tegar harus melawan mereka semua hanya dengan seorang diri di sisi lain anak buah Coki berhasil merebut kameranya dari low sementara itu Meisha menerakkan ada bom sehingga semua tamu undangan kabur tak karu-karuan setelah itu Meisha membantu Tegar dan melawan anak buah Coki dengan mesra setelah mengalahkan mereka semua Tegar meminta Meisha menunggunya di dermaga dan kemudian Tegar bertemu dengan Leo dan Jeffrey yang panik karena kameranya diambil anak buah Coki tapi beruntung memorinya telah diambil oleh Tegar tak lama kemudian anak buah Coki datang untuk menyerang mereka karena ia hanya seorang perempuan Leo dan Jeffrey pun meremehkannya akan tetapi mereka berdua tidak sanggup lagi melawan satu perempuan ini hingga akhirnya Tegarlah yang mengatasinya setelah yang satu ini kelar Coki dan satu anak buah andalannya datang yang bernama Saitama dan baku hantam pun kembali terjadi di sisi lain barep mencoba untuk siaran langsung tanpa sengaja Tegar terjatuh ke sebuah ruangan rahasia yang di dalamnya ada Coki hingga akhirnya Tegar mengetahui kelemahan Saitama yaitu dengan memukul kupingnya saat Tegar ingin menghabisinya Coki datang menolongnya dan kini Tegar harus melawan mereka berdua setelah Saitama tewas Tegar pun melawan Coki Saat Tegar mulai tak berdaya Coki mengingatkan Tegar soal adiknya yang menyukai permen buatan Coki dan pada saat itu juga Tegar mengamuk hingga akhirnya Jeffrey dan Misha datang untuk membantu Tegar dan Coki pun tewas mengenaskan dengan cara digantung tak sampai disitu di luar sudah ada Tante Helena yang menolongkan pistol dan yang lebih mengejutkan lagi komandan kepolisian menyandra Mila ternyata ia bersekongkol dengan Coki dan Tante Helena hanyalah bonekanya kemudian Leo memberitahukan kepada komandan kalau sedang live singkat cerita komandan meminta Tegar untuk memakan permen yang sangat ia benci dengan terpaksa ia memakannya dan pada saat itu juga Mila ingat siapa abangnya dan berhasil melepaskan diri Tegar terkena tembakan dari komandan dan dengan refleks Leo juga menembak komandan dan para penonton pun bahagia melihat komandan itu terkapar setelah itu Tante Helena dan komandan ditangkap dan Jeffrey kini bisa bersama dengan Manda singkat cerita Tegar menerima tugas dari komandan barunya dan memulai lagi acara reality show-nya dia ditemani tugasnya bersama Maisha, Jeffrey, Leo dan adiknya nah sampai disini film pun berakhir terima kasih sudah menonton terima kasih sudah menonton